Intro Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah mengumumkan skuad proyeksi untuk SIGAME 2021 Sebanyak 29 pemain akan mengikuti pemusatan hatian di Korea Selatan SIGAME 2021 sudah di depan mata Kompetisi olahraga antar negara Asia Tenggara ini akan digulirkan pada tanggal 12 Mei sampai 23 Mei 2022 mendatang untuk mempersiapkan tim agar lebih maksimal di turnamen ini Sintayong telah memanggil 29 pemain untuk mengikuti T.C. Timnas Indonesia U23 Mereka akan berlatih di Korea Selatan Dari 29 nama tersebut, ada 5 penyerang yang dipanggil Sintayong Bagaimana rekam jejak mereka dan siapa yang kira-kira akan menjadi andalan sang pelatih Penyerang pertama yang dipanggil Sintayong adalah Ronaldo Kuate Penyerang muda Madura United ini kembali dipercaya Sintayong Masuk ke Timnas Indonesia U23 Catatan Ronaldo di Liga 1 musim ini sebenarnya kurang mengesankan Ia gagal mencetak 1 gol pun dari total 11 laga yang ia mainkan bersama Madura United Namun di level Timnas Ronaldo sudah membuat gol Terbaru ia mengemas 1 gol saat Timnas Indonesia U19 menang atas Pohang Steelers Penyerang kedua yang dipanggil oleh Sintayong adalah Irfan Jauhari Di musim 2021-2022, Irfan membelah 2 klub Di paru pertama, ia berhasil membantu Persis Solo Memenangkan Liga 2 Dimana ia membuat 1 gol dan 1 asis Dari total 11 pertandingan Setelah Liga 2 berakhir, ia dipinyamakan ke Persija Jakarta Bersama Macan Kemayoran Irfan tampil beringas Dimana ia berhasil mengemas 5 gol dari 15 penampilan Untuk Tim Ibu Kota tersebut Kemudian penyerang ketiga Yang dipanggil oleh Sintayong adalah striker muda bersikadiri Yaitu Muhammad Ridwan Di bersikadiri, ia memang minim mendapatkan jam bermain Ia kesulitan Harus bersaing dengan Yosef Ezejari Di lini serang macan putih Total dari 9 kali turun Membelah bersikadiri, ia berhasil menyetak 1 gol Bagi tim asal Jawa Timur itu Kemudian Ramai Romagik Bersinar di PLFF 2020 kemarin Ramai Romagik kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia O23 Di PLFF kemarin Ia berhasil mengemas 1 gol Namun, ia juga sudah menyetak 2 gol tamahan Saat melawan Cines Taifi Dan uji coba melawan Timur Lesti Di level klub, Ramai Romagik Turun sebanyak 13 kali Di lini serang Persipura Cahabura Ia berhasil mengemas 2 gol dan 1 asis Untuk tim Mutihara Hitam tersebut Kemudian yang terakhir Hanis Agara Penyelang terakhir yang dipanggil Sintayong Ke Timnas Indonesia O23 adalah Hanis Agara Hanis sejak musim lalu membelah Persikabu 1973 Bersama Laskar Pajajaran Hanis tampil cukup apik Ia berhasil mengemas 2 gol dan 2 asis Bagi Persikabu dari total 14 penampilan Assisi Komen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kau